Halo Gepretani, Gepretani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gepretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang selalu memberikan informasi-informasi terbaru pada harga, cabai maupun tomat di setiap harinya Dari mulai informasi serta pada kondisi untuk harga cabai ataupun tomat pada hari ini Kemudian harga pasokan pasar untuk cabai ataupun tomat Serta pada kondisi untuk harga ejeran Jadi biar nanti untuk kedepannya para bos-bos Gepretani atau para petani cabai Maupun para petani tomat yang berada di seluruh Indonesia Langsung tahu pada kondisi untuk naik turunnya harga Langsung bisa memantaunya Bisa langsung hubungi ataupun subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia Mengenai informasi serta pada kondisi untuk harga cabai ataupun tomat hari ini Yang mana untuk tanggal 27 Februari 2024 Pada informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari para petani pada hari ini Mulai dari kondisi harga tomat yang mulai merangka naik kembali Saat ini untuk harga tomat dari para petani mulai dari 10 atau 11 ribu hingga 15 atau 16 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga tomat dari para petani Terus pada informasi untuk harga pada cabai Mulai dari cabai hijau keriting Yang mana pada cabai hijau keriting harga dari para petani masih cukup lumayan stabil 35 hingga 45 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini Serta untuk kondisi harga cabai merah keriting Meskipun harganya ada sedikit penurunan Tapi harga pada cabai merah keriting masih cukup lumayan tinggi Karena harganya dari para petani saja Mulai dari 40 hingga 50 atau 55 ribu rupiah per kilogramnya Pada harga cabai merah keriting dari para petani Kemudian pada kondisi harga cabai besar Untuk cabai hijau besar pada harga dari petani Untuk cabai hijau besar harganya mulai dari 37 ribu rupiah per kilogram Hingga 50 atau 51 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga cabai hijau besar dari petani Dan untuk yang cabai merah besar yang terus merangka naik Saat ini untuk harga cabai merah besar harga dari para petani 45 hingga sekitar 60 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga cabai merah besar dari para petani Kemudian untuk kondisi harga pada cabai rawit Untuk beberapa jenis cabai rawit yang terus merangka naik saat ini Seperti rawit hijau Rawit hijau dari para petani yang mulai naik harga dari petani pada rawit hijau 18 ribu rupiah per kilogram hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga cabai rawit hijau dari para petani Terus pada harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal Harga dari petani 20 hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya Serta untuk kondisi harga cabai rawit merah Yang mana harganya juga masih cukup lumayan tinggi Untuk rawit merah dari para petani Harga dari petani untuk rawit merah Mulai dari 35 ribu rupiah per kilogram Hingga 50 ribu rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga cabai rawit merah dari para petani Selain informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari para petani Kita juga selalu menginformasikan pada kondisi untuk harga pasokan Atau harga masuk ke lapak pasar untuk cabai ataupun tomat di setiap harinya Seperti pada kondisi hari ini untuk harga pasokan pada cabai merah keriting Saat ini untuk cerata-rata dari berbagai daerah Untuk cabai merah keriting yang mulai adanya sedikit penurunan Harga cabai merah keriting turun sekitar 4 ribu rupiah per kilogram Untuk harga pasokannya Sehingga untuk harga pasokan hari ini untuk cabai merah keriting Meskipun masih tinggi sekitar 66 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini Terus pada harga cabai merah besar yang terus merangkak naik Kondisi saat ini untuk cabai merah besar naik sekitar 1 ribu rupiah per kilogram Harga pasokan pada cabai merah besar mampu mencapai harga 90 ribu rupiah per kilogramnya Untuk harga pasokan pada cabai merah besar dan sejenisnya Pada kondisi harga untuk cabai rawit merah Untuk hari ini cabai rawit merah turun cukup drastis sekali Untuk penurunannya sekitar 8 ribu rupiah per kilogram Harga pasokan untuk cabai rawit merah hanya 50 ribu rupiah per kilogramnya Untuk harga pasokan pada rawit merah Kondisi cukup lumayan berbeda pada kondisi harga rawit hijau Untuk rawit hijau yang mulai merangkak naik Untuk akhir-akhir ini rawit hijau naik sekitar 6 ribu rupiah per kilogram pada harga pasokan Sehingga untuk harga pasokannya mencapai 30 ribu rupiah per kilogram Pada kondisi untuk harga tomat yang juga mulai merangkak naik lagi Pada saat ini harga tomat naik sekitar 1 ribu rupiah per kilogram Sehingga harga pasokannya 18 ribu rupiah per kilogram Untuk harga pasokan pada tomat hari ini Dan selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran untuk cabai dan tomat Mulai dari harga eceran tomat hari ini Untuk eceran rata-rata yaitu sekitar 16 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi untuk harga tomat di tingkat eceran 23 ribu rupiah per kilogram Serta eceran terendahnya masih 10 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Untuk eceran cabai merah keriting Harga eceran rata-ratanya 45 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi mencapai 60 ribu rupiah per kilogram Eceran terendahnya masih 30 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Cabai merah besar yang mana untuk eceran rata-ratanya 44 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi masih 60 ribu rupiah per kilogram Untuk eceran cabai merah besar harga terendahnya untuk eceran 35 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Untuk harga eceran rawit yang mana rawit hijau untuk eceran rata-ratanya masih 56 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi mencapai 70 ribu rupiah per kilogram Dan harga eceran terendahnya 40 ribu rupiah per kilogram pada hari ini Dan yang terakhir untuk eceran cabai rawit merah yang mana untuk harga eceran rata-ratanya 63 ribu rupiah per kilogram Eceran tertinggi mencapai sekitar 100 ribu rupiah per kilogram Dan harga eceran terendahnya di angka 45 ribu rupiah per kilogram Ini untuk informasi harga cabai maupun tomat hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like maupun share Ke FRA Tani, Petani Indonesia, Pasti Jaya Terima kasih telah menonton!